Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem si merah Kali ini kita bakalan berbagi bagaimana cara menembak wifi menggunakan router yang sangat murah meriah Seperti yang kalian lihat di sini Yang pertama yaitu ada TP-Link TLUR840N dan satu lagi menggunakan Tenda N300 Ini merupakan alat-alat yang sangat murah Ketika kita beli secara online Untuk ini kalau second itu sekitar Rp90.000 dan ini sekitar Rp70.000 Ini dengan modal yang sangat terjangkau Kita sudah bisa membangun jaringan wifi yang unlimited Yang bisa kita nikmati seisi rumah Untuk proses nembak di sini Kalian itu harus memiliki target wifi Yang menjual voucher atau kalian bisa juga berlangganan kepada penyedia layanan wifi Kita tidak perlu memiliki alat-alat yang mahal sebenarnya Kalau kita bisa memanfaatkan alat-alat yang ada ini Yang pertama, kalau misalnya nanti jangkauan target wifi tempat kalian nembak itu jauh Maka alat ini harus dimodif terlebih dahulu menjadi outdoor Kalau misalnya dekat tidak masalah ya Karena perangkat ini nanti harus posisinya sebagai penembak dan ini sebagai penyebar Nah untuk melakukan settingannya di sini gampang sekali ya Karena kita bisa menggunakan handphone Dan satu lagi kalian harus memiliki kabel LAN Ketika internet sudah ditangkap oleh perangkat ini Nanti perangkat ini jangan dibebankan lagi sebagai penyebar Tetapi kita harus memiliki satu unit lagi Access point sebagai penyebar Menggunakan kabel ini Jadi internet yang sudah ditangkap di sini Dia disalurkan melalui kabel LAN ke sini Ini lebih maksimal ya Ketimbang dia sudah menangkap Nanti juga kita paksakan sebagai penyebar Nah ini sering terjadi crash atau tidak tersambung Tetapi kalau kita buat semacam ini Hasilnya lebih stabil ya Seperti yang sudah kita coba di sini Nah bagaimana cara konfigurasinya Di sini saya bakalan tunjukkan cara konfigurasi yang ini terlebih dahulu ya Kita setting untuk menembak Setelah dia tangkap internetnya Nanti internet yang sudah didapat di sini Kita salurkan ke perangkat ini melalui kabel LAN Oke ya di sini kita coba konfigurasi alat TP-Link terlebih dahulu Dan bagusnya di sini Untuk melakukan konfigurasi kita bisa menggunakan handphone Jadi tidak ada alasan Kita tidak ada perangkat untuk melakukan konfigurasi Nah di sini kita tinggal masuk saja ya Seperti biasa di alamat IP 192 168.0 ya Titik 1 kemudian go Nah selanjutnya di sini kalian masukkan password ya Admin Admin Kemudian login Ini kita lakukan konfigurasi satu alat terlebih dahulu ya Di sini untuk mempermudah melakukan konfigurasi Kalian pilih aja quick setup Nah selanjutnya di sini di next saja Nah untuk menembak Wifi yang lebih bagus itu Kalian pakai ini aja WISP ya Karena nanti setelah dia menangkap Langsung bisa disebarkan ke perangkat dari tenda Pakai ini aja WISP ya Kemudian kita bisa naik lagi Nah di sini kita pilih dynamic ya Nah di sini kita tinggal skin Wifi yang bisa kita tembak Nah di sini cukup banyak ya Jadi kita coba tembak ke Wifi poceran ya Yang ada di lokasi saya ini Kita langsung connect Karena Wifi poceran itu tidak menggunakan password ya Jadi kita tidak perlu memasukkan password Nah untuk ini Kita biarkan aja bawaan ya Kemudian kita next lagi Kemudian next Sampai finish Nah setelah kita berhasil menembak Nanti kita tinggal tunggu aja ya Lampu ini Yang bergedip-gedip seperti ini Ini masih loss Kita lihat nanti Sampai dia berwarna Hijau ya Kalau sudah hijau Berarti dia sudah terhubung Ke jaringan Wifi yang kita tembak Oke setelah perangkat ini Berhasil menembak ya Dengan tandanya sudah Berwarna hijau ya Di lampu indicator ini Selanjutnya kita tinggal melakukan konfigurasi alat satu lagi ya Yaitu Tenda Nah ini kita harus Lakukan settingan disini Untuk dijadikan sebagai penyebar saja ya Jadi kalian itu harus masuk ke perangkat ini Kita cari aja tenda ya Tenda ini Nah setelah muncul kita langsung masuk kesini Kita harus lakukan konfigurasi di perangkat ini Setelah terhubung Disini langsung ya Kita dialihkan untuk masuk Disini kita pilih Dynamic aja ya Untuk konfigurasi di perangkat tenda ini Dynamic ya Nah di tahap ini Kalian itu tinggal Mengunci perangkat ini Supaya tidak sembarangan orang bisa masuk ya Dengan cara memberikan password ya Password untuk contoh disini Saya buat kalian buat Satu sampai delapan ya Nah ini Passwordnya Kemudian oke Nah selanjutnya disini Kalian itu tinggal Repress Kalau law software ini Kalian sambung lagi ya Sambung lagi ke tenda Nah disini dia bakalan Minta password ya Jadi kita harus masukkan password terlebih dahulu Ke perangkat tenda Yaitu Satu sampai delapan ya Oke sudah terhubung Kalian balik lagi ke Chrome Disini kalian lakukan konfigurasi sekali lagi ya Di perangkat ini Dan cara Seperti ini 01 ya Kita harus merubah perangkat ini Harus menjadi access point ya Jangan jadi router Karena nanti routernya langsung Pakai kesini Nah selanjutnya disini Kalian masuk ke menu ini Wireless Repeating Nah disini kalian rubah ya Disini ada banyak mode ya Jadi kita pakai mode AP Supaya apa Nanti perangkat ini Akan tunduk ke perangkat Dari TP-Link Supaya tidak terjadi looping ya Kita set menjadi Access point Untuk perangkat ini Kita oke aja Kemudian Dia bakalan Reboot Atau restart ya Oke sudah finish ya Sudah 100% Selanjutnya disini Kalian itu harus Menggunakan kabelan Kabelan seperti ini Kalau misalnya ini Harus kalian naikkan Nanti pakailah kabelan Yang tidak lebih dari 40 meter ya Kalau sudah 40 Nanti kehilangan Ini Sinyal internetnya Satu kalian masukkan ke sini Ke port yang kuning Ya Seperti ini Dan yang satu lagi Ujung yang kedua Itu dimasukkan ke port Yang mana aja disini Tidak masalah ya Karena dia Access point Kita colok aja ke port ini Port satunya Seperti ini Oke Nah ini tombol One nya sudah menyala Dan ini juga sudah menyala Nah nanti Perangkat inilah Yang kita pakai Untuk penyebar Karena disini Kita fungsikan Sebagai penangkap saja ya Supaya lebih maksimal kerja Nah seperti ini Sekarang coba kita tes ya Kita hubungkan ke perangkat yang ini Tenda ya Tenda 42 Oke sudah terhubung ya Sekarang coba kalian cek disini Sudah berkedip-kedip ya Tandanya Internetnya sudah masuk ya Sekarang coba kita cek speednya Dia bisa membawa berapa MB ya Seperti itu Oke sudah Masuk ya Internetnya sudah masuk ke sini Coba kita mulai Uji coba Koneksi ya Oke lumayan ya Ini dengan Angka seperti ini saja Kalian sudah bisa bermain Banyak handphone Ke perangkat ini Nah itu kelebihan Ketika kita menggunakan Dua perangkat ya Yang satu kita jadi Sebagai penangkap Yang satu lagi Sebagai penyebar Hasilnya akan lebih maksimal Ketimbang hanya Satu perangkat saja Yang kita gunakan Untuk menembak Kemudian juga Sebagai penyebar Kalau seperti ini Lebih maksimal ya Ini sudah berkedip-kedip ya Artinya dia sudah Bisa kita gunakan Untuk bermain internet Coba sekarang kita Cari modem si merah Oke Mantap sekali Kita sudah Memiliki Akses internet Di router ini Nah ini kita menembak Dengan mode WISP Setelah internet Ditangkap di sini Kemudian kita Salurkan melalui Port LAN Melalui kabel LAN Menuju Ini Router satu lagi Tenda ya Tenda N300 Kalau metode Seperti ini Yang kita pakai Internet yang kita Dapatkan itu Akan lebih maksimal Nah satu lagi Setelah internet Kalian dapatkan Ini harus Dimatikan SSID Jadi jangan ada Sinyal keluar Dari sini Untuk Menghindari Interferensi Jaringan Seperti itu ya Cukup Satu AP Aja yang jalan Kalau misalnya Kalian mau nambah lagi Akses point Colok aja ke sini Itu masih bisa ya Ada Itu Dua Tiga Empat Jadi ada Empat AP lagi Yang bisa kita tancap ya Ketika kalian Menembak Jaringan Wifi Menggunakan Router dari PTP Link ini Kita sebarkan Melalui tenda Ini metodenya ya Oke ya Saya rasa Ini bisa Membantu kalian Untuk membangun Jaringan Unlimited Di rumah Menggunakan Apocher Wifi ya Silahkan kalian coba Semoga terbantu Dan sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa